Nah, jadi untuk tutorial kali ini kita akan mensinkrorkan PMN dengan Ektinerja Nah, jadi disini menu ini sebenarnya menu sinkron ada pada halaman utama Nah, cuma kita harus masuk dulu ke PMN Nah, jadi nanti di PMN ini yang sudah dikerjakan Semua modul-modul ini akan disinkronkan dengan Ektinerja Nah, pertama kita masuk dulu ke MySAN Ini bagi yang passwordnya lupa Jadi bisa anda buat lagi password baru Tentunya dengan email yang sudah terdaftar akan dikirim nanti disana Tokennya Oke, setelah itu Setelah bisa, anda bisa login kesini buat password Nah, setelah login tampilan begini Kita sekarang kita sinkronkan Kita masuk dulu ke PMN Oke, kita hapus ini di bagian depannya Oke, bertampilan utamanya tampil Nah, disini kita cari pengelolaan kerja Oke, mana pengelolaan kerja kita cari Nah, oke-oke disini Oke, ini ketemu pengelolaan kerja Nah, setelah ketemu ini Oke, oke Kita klik Nah, disini anda bisa klik lagi guru Setelah itu sebagai pegawai Nah, kita scroll bagian bawah Nah, disini itu semua kumpulan pekerjaan modul-modul yang sudah dilakukan Nah, ini sudah di cek atau sudah ada Nah, disini lagi tugas tambahan Nah, sudah ada Nah, selanjutnya Kita langsung masuk ke SKP BKN Nah, disini itu sudah login posisinya Nah, disini menu paling atas ini kita sinkronkan Nah, ini langsung di klik Nah, paling bawah langsung di klik Oke Ada notifik ini tinggal di klikkan saja Nah, kemudian setelah ini Ini sudah sinkron datanya Oke Nanti ketika di cek di bagian kepegawaian Sudah sinkron antara PMN dan e-kinerja Oke, sekian tutorial ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe Terima kasih Terima kasih